Daur ulang sampah adalah sebuah cara untuk mengelola sampah atau barang bekas agar dapat digunakan kembali, menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai sehingga bisa diperjual belikan lagi. Baik daur ulang sampah organik maupun daur ulang sampah anorganik, keduanya sama-sama bisa dijadikan bisnis yang menjanjikan, terlebih manfaatnya bagi lingkungan. Bisnis daur ulang sampah plastik terbilang minim resiko dan mudah diterapkan. Agar sukses, berikut tips memulai usaha daur ulang sampah plastik. Modal Usaha ini termasuk ke dalam jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga modal yang diperlukan juga tidaklah besar. Untuk bisa membuka usaha pengolahan daur ulang plastik, tentu modal yang dibutuhkan tidak sedikit. Oleh karenanya, kamu perlu mempersiapkan modal baik berupa modal material maupun non-material. Jika kamu terkendala dari segi modal, kamu bisa mengajukan pinjaman ke pihak bank atau kooperasi. Bahan Utama Bahan utama yang berupa sampah plastik bisa kamu peroleh di lokasi TPA. Namun, untuk lebih mempermudah kontinuitas bahan baku, kamu bisa mengajak kerjasama para pemulung atau penjual plastik bekas. Salah satu ciri-ciri usaha yang baik adalah mampu memberdayakan orang-orang di sekitar lingkunganmu. Dengan begitu, kamu akan selalu memperoleh bahan baku tanpa harus kesulitan mencarinya. Hal ini juga akan lebih menghemat kos produksi. Kamu tinggal menunggu para pemasok yang mendatangi lokasi pabrikmu. Lokasi Usaha Dalam usaha pengolahan daur ulang sampah, lokasi diperlukan cukup luas. Karena dalam satu lokasi, kita harus memiliki tempat untuk bahan baku, peralatan, serta biji plastik yang siap untuk dijual. Selain itu, pilih lokasi yang jauh dari daerah perumahan. Hal ini karena bahan baku sampah plastik bisa mengganggu akibat bau tak sedap yang ditimbulkannya. Kamu juga harus mengurus izin usaha dan lingkungan dari dinas terkait setempat. Timbangan dan pengiling plastik Untuk mendapatkan hasil yang lebih produktif, tentu saja kamu harus menggunakan mesin dan alat-alat yang akan membantu kinerja produksi pabrikmu. Kamu tentu memerlukan alat seperti mesin timbangan, mesin tercacah plastik, mesin pengering serta wadah, dan berbagai peralatan lainnya. Terima kasih telah menonton!